Hah, pemilih 2019 udah di depan mata. Tiap kali pesta demokrasi yang berlaksud 5 tahun ini selalu ada pemilih pemula. Siapa sih yang disebut pemilih pemula itu? Siapa yang mau tahu? Jadi, yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang baru pertama kali ke pemilih nasional dengan usia antara 17 sampai 21 tahun. Kalau istilah sekarang sih disebutnya generasi Z ya, yang lahirnya sekitar 98 sampai 2002. Selain yang muda-muda, ternyata ada juga pemilih pemula yang tua loh sok. Mereka adalah anggota TNI atau Polri yang baru pensiun. Soalnya kan selama masa aktif mereka gak boleh milih biar tetap netral. Data sementara kementerian dalam negeri menyebutkan jumlah pemilih pemula pemilih 2019 mencapai 7 juta jiwa. Sementara itu, total daftar pemilihnya diperkirakan mencapai 196,5 juta jiwa. Artinya pemilih pemula memiliki suara 3,5% dari suara nasional. Suara ini cukup untuk menempatkan 20 orang di kursi anggota DPR. Walaupun bertawa milih, tapi perannya sama pentingnya kayak pemilih lainnya karena satu suara akan dimenentukan nasib seluruh warga Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Salah pilih bisa menyesal kemudian. Jadi jangan sampai loh kehilangan hak suara karena malas jalan ke TPS atau apatis dengan politik sob. Emang sih kadang ada masalah administrasi seperti kesalahan data keperdukan dan kartu pemilih yang memang mesti diperbaiki pemerintah. Tapi untuk yang satu ini harus diperjuangkan. Terus terakhir jangan memilih kucing dalam karung. Nali dulu siapa yang mau lo pilih. Mau pilih gebetan aja bela-belain stalking. Masa cari tahu latar belakang kandidat aja males. Nah, apa saja yang udah kamu persiapkan untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun yang akan datang? Ha-ha! 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 Terima kasih telah menonton!